Salam sehat rekan-rekan advokat yang baik. Selamat datang di program pencerahan hukum bersama saya, Frederick J. Pinakunari. Saat ini kita akan membahas tentang putusan serta merta. Nah ini satu topik yang sering dimintakan ketika penggugat ajukan gugatan. Namun sebelum itu, saya ajak rekan-rekan sekalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kami di Frederick J. Pinakunari Law Offices. Baik, sebagaimana disampaikan bahwa penggugat pada umumnya mengejubkan permintaan agar pengadilan menjatuhkan putusan serta merta. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas secara ringkas mengenai hal tersebut. Nah, pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilakukan sesudah sebuah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Atau inkrafan kewisde. Itu yang kita tahu pada umumnya. Namun demikian, hukum acara memberikan pengecualian atas prinsip tersebut. Nah, pengecualian ini kita kenal dengan nama putusan serta merta. Atau with for bar by for art. Yaitu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu. Walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau perlawanan oleh pihak tergugat atau pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, rekan rakyat advokat yang baik. Putusan serta merta adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum acara. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 14 tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kita lihat sekarang apa arti kata sederhana. Nah, sederhana adalah cara yang jelas. Acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Maksud dari kata cepat itu menunjuk kepada proses berjalannya persidangan atau peradilan. Karena terlalu panjang atau banyaknya formalitas proses beracara itu merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Jadi dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan. Dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penanda tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Itu adalah berbicara tentang masalah sederhana dan cepat. Kemudian mengenai biaya ringan. Maksudnya, agar biaya yang dikeluarkan untuk mencari keadilan melalui pengadilan mampu dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Karena biaya perkara pengadilan yang tinggi akan menyebabkan para pihak yang berkepentingan enggan ya untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Nah, berikut kita akan melihat dasar-dasar hukum yang mengatur tentang putusan serta-merta. Kita lihat di pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG. Juga ada di pasal 54 dan pasal 55 RV. Serta berbagai surat edaran dan surat instruksi mahkamah agung. Antara lain ya, surat instruksi mahkamah agung nomor 348 garing K garing 5216 garing M tahun 1958. Kemudian, surat edaran MA nomor 13 tahun 1964. Juga ada surat edaran MA nomor 5 tahun 1965. Kemudian, surat edaran MA nomor 3 tahun 1971. Ada juga surat edaran MA nomor 6 tahun 1975. Juga surat edaran MA nomor 3 tahun 1978. Dan juga surat edaran MA nomor 3 tahun 2000. Dan surat edaran MA nomor 4 tahun 2001. Wow, ternyata cukup banyak ya pengaturan tentang putusan serta-merta dalam berbagai surat edaran mahkamah agung. Jadi, melihat banyaknya surat edaran MA mengatur tentang masalah putusan serta-merta. Artinya, topik yang satu ini adalah topik yang sangat-sangat penting. Sehingga MA merasa perlu untuk terus melakukan updating ya terhadap putusan serta-merta ini. Nah, pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG. Itu mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim. Sebelum menjatuhkan putusan serta-merta. Nah, pasal tersebut menyatakan ya. Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu. Biarpun ada perlawanan dan bandingnya. Jika ada surat yang sah. Suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti. Atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti. Nah, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Itu adalah bunyi dari pasal 180 ayat 1 HIR. Nah, selanjutnya kita lihat di surat edaran MA ya nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta. Di situ dijelaskan bahwa putusan serta-merta dapat dikeluarkan jika. Nah, kalau itu berarti syaratnya apa sih? Sehingga pengadilan boleh mengeluarkan putusan serta-merta. Menurut SEMA nomor 3 tahun 2000, syaratnya pertama, gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Kedua, gugatan utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Ketiga, gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain. Di mana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik. Empat, pokok gugatan mengenai tuntutan harta gonogini dan putusannya telah mendapat kekuatan hukum tetap. Lima, dikabulkannya gugatan profesional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV. Dan yang keenam, pokok sengketa adalah mengenai bezit reh. Nah, selanjutnya, rekan-rekan advokat yang baik, surat edaran MA nomor 3 tahun 2000 juga telah menetapkan tata cara, prosedur, dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta. Nah, selanjutnya terkait dengan hal itu, Mahkam Agung juga telah menerbitkan surat edarannya nomor 4 tahun 2001. Yang telah menentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta, disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang atau benda objek eksekusi. Nah, ini penting banget nih. Jadi, di dalam SEMA yang tahun 2001 itu, itu ditambah bahwa harus si penggugat menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan benda atau objek yang dieksekusi. Nah, ini dibuat supaya tidak dengan mudah saja pengadilan kemudian dapat menjatuhkan putusan serta merta. Ya, oleh karena itu, syaratnya dibuat cukup ketat, yaitu pemberian jaminan oleh pihak penggugat. Nah, di dalam butir 6 dan 7 surat edaran MA nomor 3 tahun 2000, itu disebutkan beberapa hal yang perlu dikaitkan, diperhatikan, sorry, terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta. Apa saja itu? Pertama, apabila penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama agar putusan serta merta dan putusan profesional dilaksanakan, Maka, permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama disertai pendapat dari ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama yang bersangkutan. Nah, ini artinya harus ada pendapat juga dari ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama. Ya, jadi ini ada penjelasan lebih detail yang diatur di dalam seman tahun 2000 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang tadi saya sampaikan, adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apabila ternyata di kemudian hari putusan yang membatalkan, di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, jadi maksud dari pemberian jaminan ini adalah untuk menjaga-jaga kalau di kemudian hari putusan pengadilan negeri itu dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau oleh mahkamah agung. Dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang atau benda yang menjadi objek eksekusi, maka dengan adanya jaminan tersebut, hak dari si tergugat dapat segera dipulihkan. Nah, itu tujuan yang ditentukan oleh SEMA ini untuk melindungi kepentingan dari pihak tergugat. Nah, selanjutnya pada halaman 2 ya, Surat Edaran MA nomor 4 tahun 2001, itu dinyatakan dengan tegas bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta-merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam Butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000. Nah, Butir 7 itu mengatakan gini, adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan pertama. Tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta. Wow, jadi ternyata di Butir 7 SEMA nomor 3 tahun 2000 ini, udah dibikin sangat jelas bahwa kalau tidak ada jaminan, tidak boleh pengadilan mengeluarkan putusan serta-merta. Oleh karena itu ya, rekan-rekan advokat yang baik, jika penggugat tidak memberikan jaminan, seharusnya secara hukum majelis hakim menolak permohonan putusan serta-merta yang diajukan oleh penggugat. Nah, dalam praktek, penjatuhan putusan serta-merta cukup menjadi bahan diskursus karena banyak ahli hukum berpendapat tentang topik yang satu ini. Oleh karena itu, Prof. Bagirmanan ketika waktu itu masih menjadi Ketua Mahkamah Agung, Prof. Bagirmanan itu menyatakan bahwa Untuk sementara, saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta-merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Ya, kata Bagirmanan, usai melantik lima kepala pengadilan tinggi di gedung Mahkamah Agung Jakarta. Nah, pernyataan Bagirmanan tersebut dapat saya lihat dan saya kutip dari harian Jurnal Nasional, hari Rabu, tanggal 28 Maret 2007, dan juga dimuat di harian Republika, tanggal 28 Maret 2007. Nah, demikian rekan-rekan advokat yang baik, penjelasan singkat mengenai putusan serta-merta. Semoga bermanfaat. God bless you. God bless you.